Hai harganya yang kecil yang kecil itu yang tadi aku ngomongin kan harganya segitu uang itu sekitar Hai 2 juta ataupun 4 juta yang kecil tapi terkini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balikmanin lor taruh nyong ayah yang oke B channel Salamwaras cakuli dos saya ke atau sekarang aku mau ngobrol-ngobrol sedikit dah lor ngobrol-ngobrol tentang pohon inilah harganya berapa satu pohon ya tapi aku taunya yang kecil yang gede enggak tahu juga sambil ngobrol-ngobrol sambil ngobrol-ngobrol kita sambil motongin ini lor apa namanya jadi ini ranting-ranting ini harus dipotong dipotong karena kalau nggak dipotong nanti enggak cepet gede kalau dipotong ranting-rantingnya nanti cepet gede jadi gede seperti ini pemberhkan datangnya kenapa itu gede begini gede di ni gede ah hai 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 ini gitu ya ini gede iya di aki hai 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 ini lagi sambil ngobrol sambil berbicara banyak semuanya jadi kecil juga dipotong banyak semuanya ini juga banyak semuanya tapi ini satu mati lagi lho kita ya ini mundur biar satu ini 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 harganya itu sekitar 5000 uang sini kan uang Taiwan 5000 ataupun 6000 ini 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 aku ikut jual pas ada orang beli aku ikut sama bos terus aku nanya tapi yang orang yang beli itu orang kosiung orang dari kosiung kan jauh lah gitu aku nanya segini itu berapa satu batang ini satu pohon ini pas waktu itu 8000 caranya jauh kan jadi kan buat uang transportnya juga bau jauh kan eh buat ngirim ini nya kan pakai kontainer itu ini mobil gede itu kontainer lah ini segini Nur ini kecil kan ini masih kecil lah sekitar 5000 8000 nah apalagi yang udah gede kayak gini ataupun ini ya nggak ini nggak tahu aku nggak nanya kalau yang gede kenapa mungkin lebih mahal ya nggak soalnya yang kecil aja yang gini aja tuh 8000 tergantung jauh dekatnya lah harga kan jadi pengirimannya kan dekat jauhnya soalnya apa namanya mungkin karena mahal mungkin buat bayar ngeduk ngeduk ini tanahnya ini kan kalau mau dikirim ada orang beli lingkaran ini kan digeduk jadi akar itu akar itu biar ada pasirnya ataupun tanahnya gitu lor jadi biar tanahnya dan apet ggentuk pakainya itu sekop pakainya sekop key と lebih lebih enak lah apalagi tanahnya basah kan terus bar atau habis di geduk tanahnya apa itu apa akarnya terus dipakai namanya disini pas saya mau kan plastik itu loh buat bungkus jajan apa-apa itulah plastik apa itulah dimukung dipastikin jadi biar itu gunanya biar nanti tanahnya tanahnya itu enggak itu enggak jatuh ataupun enggak rusak soalnya kan nantikan disananya ditanam lagi jadi kalau enggak ada tanahnya nanti abis tanam itu mati jadi banyak semuanya dulu jadi pas termin udah lama lah berapa lalu ada orang yang berlain biasanya abis kita kan ikut dong ikut nama plus lalu lagi jadi tapi di indonesia aku enggak pernah lihat pohon ini ya lho ya komen yang pernah lihat pohon ini karena mana komen ya lho atau coret-coret di kolom komen yang terus ini gunanya di talen ini ya sambil ngobrol-ngobrol sedikit lho bekerja sambil ngobrol kenapa ini saya ikut enggak panan atau kiri atau samping atau depan bawah soalnya disini kan biasanya ada angin gede atau taifung kalau dari indonesia itu mungkin apa badai angin topan ya enggak jadi kalau enggak diiket ini apalagi pas itu kan baru nanam kalau enggak diiket ini nanti robo kena angin anginnya gede gitu jadi kita yang kebun ini yang kemarin tak potong kalian potong sekalian terus ini habis dipotong jadi pokoknya harganya segitu kecil jadi sekitar kalau uang sini 5 ribu uang indo kalau kruz sekarang bisa nyampe lah 2.500.000 kalau kruz 500 kalau dolarnya 500 5 ribu uang sini uang indonya itu 2.500.000 tapi pas aku ngikut ke daerah kosiung itu satu ini kecil ini 8 ribu uang sini 8 ribu sekitar berapa 4 juta 4 juta loh ini aja gini aja 4 juta jadi 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 oke jeneng yang ngulih kan apa ya lho ya cari pengalaman lah ya ya enggak jadi melihara ini melihara atau kerja ini kerja itu kan bisa ya lho jadi apapun kerjaannya sementing awate semangat kerja ayo lho apapun kerjaannya sementing enggak ngalah ya iya oke 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 kemarin sore itu hampir hujan jam berapa itu aku motong rumput sekitar setengah lima hujan setengah lima sore hujan gede nah ini semuanya ngobrol-ngobrol dikit terlirat tentang pohon ini di Taiwan enggak tahu ini namanya pohon apa sih ini kok jadi biasanya kalau bulan-bulan 7 ini bulan 7 atau bulan 8 hujan hujan itu ada orang beli lho masalahnya kan musimnya musim itu tuh panas jadi enggak jauh hujan kan bisa bukitnya kan enak kalau hujan kan ditutup ininya nanti tanahnya itu enggak 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 jadi satu sama itu terlalu basah kan pasti diantap acur tanah dia diantap 10 diantap ini 9 8 5 nice joiy enggak yang keatasan ini juga jadi sampai ke belakang sana yang kemarin aku review itu habis dipotong sampai ke belakang sana ya ke belakang dulu sampai ke belakang sana ya woi video kali ini kita sambil ngobrol-ngobrol tentang masalah ini harga ini setahu aku yang tahu yang aku tahu yang kecil yang kecil itu yang tadi aku omongin kan harganya segitu uang itu sekitar 2 juta ataupun 4 juta yang kecil tapi tergantung pengirimannya lah pengirimannya dekat ya harganya mungkin enggak terlalu mahal karena mahal karena pengirimannya jauh kan yang betul aku ikut jadi yowis pokok kita selalu sehat selalu waras selalu reak dan selalu berhati-hati dalam bekerja lah ini selalu berdoa lah sebelum kerja kita berdoa dulu yowis semuanya lho video dari aku tentang masalah ini pokoknya jolali like, comment, and share lho nanti duduk lah bangga-bangga nanti subscribe jolali singgung subscribe jangan subscribe ya lho yowis setia dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati